Baik pemirsa, di awali berita yang pertama yaitu berbagai persiapan telah dilakukan dalam rangka menyambut pembukaan program TMMD reguler ke-109 di desa Jatiwarna Kecamatan Jatipuro Karanganyar. Salah satunya yaitu aksi babinsa dalam bersihkan rumput dan sampah di balik desa setempat. Puluhan personil telah dikerahkan dalam rangka menyambut pembukaan TMMD reguler ke-109 di desa Jatiwarna Kecamatan Jatipuro Karanganyar yang kurang beberapa hari lagi. Sedikitnya ada 50 personil yang telah disebar untuk mempersiapkan di berbagai sektor. Salah satunya yaitu kebersihan balik desa yang rencananya akan dijadikan sebagai tempat pembukaan TMMD. Sertu Joko Halianto Babinsa Desa Pandian juga ikut berpartisipasi aktif dalam persiapan pembukaan TMMD reguler di balik desa Jatiwarna. Ia bersama sejumlah anggota TNI lainnya terlihat semangat dalam giat membersihkan rumput dan sampah di balik desa Jatiwarna. Ini membersihkan rumput di balik desa Jatiwarna untuk persiapan TMMD yang akan dilaksanakan oleh Kodim 0727 Karanganyar. Ada berapa anggota yang ikut bersih-bersih tadi? Ya kira kita untuk anggota Kodim 0727 Karanganyar sekitar 50-an orang yang dibagi di sektor sesuai dengan sektor masing-masing. Yang ini bagian membersihkan rumput dan sampah-sampah ya Pak? Ya yang ini membersihkan rumput-rumput dan sampah-sampah di balik desa Jatiwarna. Dengan membersihkan rumput liar yang tumbuh di daerah halaman balik desa diharapkan membuat suasana pembukaan TMMD reguler yang akan berlangsung pada tanggal 22 September terlihat bersih dan nyaman. Dari Kabupaten Karanganyar, Lismantau, Simbang Dima TV, Jawa Tengah melaporkan.